Intro Aku bakal bikin makeup look Makeup look iseng-iseng Hal aku yang untuk pergi-pergi gitu Terus aku pertama tuh udah Ngerekam pake kamera Terus tiba-tiba mati Pertama pake skincare dulu Sama pake sunscreen Terus step pertama Kayak biasa aku pake primer Primer ini Maybelline Yang baby skin instant pink Transformer. Pertamanya aku pake base dulu Yang liquid highlighter dari LT Pro X collab sama Michelle Kwan Terus aku Pake ini campur L'Oreal Invisible Pro Matte Sama Maybelline Superstay Full Coverage Foundation Terus aku campur juga pake Michelle Kwan ini. Jadi ini aku jadiin base Udah aku jadiin base waktu Habis primer terus aku Campur di foundation Biar hasilnya itu Nggak terlalu matte Karena ini dua-duanya matte Aku nggak suka Karena kulit aku juga Kering Kering banget Makanya aku campur ini Terus setelah menyelesaikan complexion Aku bakal lanjut Ngalis dulu pake April dari ABH Anastasia Beverly Hills Terus yang deep brow pomade Yang warna S brown Nih Kayak gini Bisa nggak ya Sayang sekali Nggak bisa di Fokusin Puas dari Can Nih kayak gini Terus ini Aku pake Yang ada Sepulihnya Nah terus Ini aku udah pake Terus aku Sepulih Nah kalo pake Sepulih tuh Kadang Langsung Berantakan Kayak gitu Maksudnya langsung Kayak ada yang hilang Nah itu terus Ditambahin lagi Yang belakang Yang belakang Nah ini makeup Aku mau pergi Kayak gini Terus Setelah aku pake Blue boomer Dari ABH Aku pake Nih Belin Ini yang Mascara Yang udah Agak kering Udah lamaan Nah itu Contoh banget Buat kalian Punya Mascara Udah Agak kering Kalian pake aja Untuk April Terus Aku bakal pake Powder Dari Makeup Forever Yang Ultra HD Ini Ini bagus banget Aku dapet Travel size Waktu belanja Di Sephora Kayak gini Translution Ya Di aplikasiin Di bawah Tapi sebenernya Enakan pake Sebenernya Sebenernya Enak pake Beauty Blender Sebenernya Enak pake Beauty Blender Daripadanya Mau pake Bronzer Dari Minuet Yang Cindercella X Vina Gracia Aku pake Yang shade California X Suede Aku campur Terus aku mau pake Aisido Aisido Ini Yang Warna Ini mungkin ya Apa? Warna ungu Dari Minuet Juga Ini yang Mel Aku pake Aplikasinya Pake Flat Shadow Brush Punyanya BH Cosmetics Tadi aku Gak pake Transisi Color Karena Aku mau Buat Hari-hari Buat Pergi Gitu Dia Gak pake Transisi Langsung Diblend Aja Pake Tangan Pake Jari Udah Kayak Gini Terus aku Pake Yang Igo Ini Kayak Coklat Tua Setengah Terus aku Saya Tengah Pake Lupa Diblend Bake Jari Kalian Disini Gitu Apa ya Namanya Saya Belajar udah udah jadi kayak gini jadi terus aku mau pakai maskara pertama aku jepit bulu mata aku pakai penjepit bulu mata aku mereknya shea shadow kalian bisa beli juga ini bagus banget murah Avergable tapi bagus terus sama pakai ini udah L'Oreal columnus L'Oreal Paradise setelah pakai maskara ini satu kali terus berulang kali terus ini dicepit terus pakai lagi terus habis pakai maskara kedua kalinya kalian jepit lagi pakai penjepit bulu mata jadi ini kelihatan kalau pakai bulu mata setelah itu aku pakai blush dari minuet juga yang shade Omi kalau aplikasi ini si hyper Sharp Liner dari Maybelline, ini eyeliner ini kesukaanku banget karena aplikatornya kecil kayak gini bagus banget dibuat wing liner setelah itu, setelah senyum lain aku pake highlighter dari Dika, ini yang shade opal karena aku tadi udah pake lip balm dari awal, waktu skin carean jadi masih terasa sekarang pake lip balm lagi biar gak kekeringan karena mau pake lipstick made setelah itu, aku pake yang Maybelline Sensational Liquid Matte yang nomor 7 sama nomor 2 bakal aku omri pake Mario Badescu yang skin care facial spray with aloe herbs and rose water jadi kayak gini makeup look aku final look aku kayak gini ini bisa banget dipake untuk ke acara konser, nonton konser festivalan atau ke keundangan juga bisa tergantung kalian mix and match baju kalian sama aksesoris kalian kayak gimana gitu jadi buat kalian yang suka bisa comment like share ke media sosial kalian dan subscribe channel aku sampai jumpa di video video berikutnya bye bye